Berikut adalah hasil babak kualifikasi dan babak 32 besar Thailand Master 2024 di hari pertama. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Kanada, Dong Singh Adam, Neil Yakura, dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam durasi 26 menit. Sementara itu, sabar karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Lee Jehui, Yang Pohesuan, dengan skor 11-21, 21-13 dan 18-21 dalam durasi 44 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chang Ching Hui, Yang Cingtun, dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam durasi 36 menit. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Ani Su, Kerry Su, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-12 dalam durasi 57 menit. Melisa Trias Puspita Sari, Rahel Alesha Ross, harus kalah dari wakil China, Lee Yijing, Luo Su Min, dengan skor 13-21 dan 14-21 dalam durasi 32 menit. Dan di babak kualifikasi tunggal putra, Tommy Sugiarto, harus kalah dari pemain India, Sankar Mutusami Subramanian, dengan skor 21-9, 17-21, dan 12-21 dalam durasi 53 menit. Sementara itu, sebanyak 11 wakil Indonesia. Awi Farhan, Esther Nurumi Triwardoyo, Komang Ayu Cahyadewi, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Rahmat Hidayat, Yeremia Eriyoce Yaakob Rambitan, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, akan bertanding mulai hari Rabu, 31 Januari 2024.